Kita akan beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi menghentikan kasus pelecehan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati karena tidak ditemukan unsur pidana. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri, Brigjen Andirian, menyampaikan perkembangan laporan pelecehan seksual diajukan Putri Chandrawati yang mengaku menjadi korban dalam kasus pelecehan yang dituduhkan pada Brigadir Yosua, Huta Barat. Karena tidak ditemukan unsur pidana, kasus pelecehan ini resmi dihentikan. Selain perkara dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, polisi juga menghentikan kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer dengan terlapor Brigadir Yosua. Kemudian laporan polisi yang kedua, yaitu LPB 1630, 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 Junto, pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancuran Jaksel dengan pelapor Putri Candrawati korbannya juga sama terlapornya adalah Nocriansa Joshua berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Baris Krim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua oleh karena itu berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati